hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat balik lagi dengan saya berfendi sudah lebih dari 2 minggu saya gak bikin video karena di bulan ramadhan kemarin ya gak sempet bikin video karena kesibukan jadi di bulan ramadhan kemarin itu saya hanya membuat 1 video yaitu mengganti batok kepala motor jupiter mxol dengan menggunakan batok kepala miosol buat teman teman yang belum nonton videonya silahkan klik link di atas atau nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi saya juga mengucapkan selamat hari raya dulfitri buat teman teman yang merayakannya semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan juga saya mohon maaf layaran batin apabila di video saya sebelumnya terdapat banyak kesalahan mohon dimaafkan dan juga saya berterima kasih buat teman teman yang sudah subscribe channel ini dan juga yang sudah memberikan kritik dan sarannya di kolom komentar sebelum lebaran kemarin saya membeli motor second yaitu motor kawasaki ninja 250 fi tahun 2013 warna merah motornya yang di belakang saya ini yang kondisinya cukup bagus jadi untuk video kali ini saya akan memberikan tips membeli motor second apa saja yang harus di cek kondisinya jadi tonton video ini sampai selesai ketika kita mau membeli motor second penting buat teman teman ketika ngecek motornya itu jangan dinyalakan dulu mesinnya tapi kita lihat penampakannya dulu kita lihat dulu keseluruhan bodinya ini mulai dari depan ini masih bagus juga ini nah disini ada baret baret lecet sedikit nah untuk baret baret yang di satu tempat ini kita juga lihat kelilingnya kalau misalkan ada baret baret juga itu ada kemungkinan jatuh cuma kalau misalkan baret baretnya itu cuma di satu titik sini aja kemungkinan itu bukan bekas jatuh atau crash biasanya kalau misalkan motor itu bekas jatuh atau crash itu bisa kita lihat di bagian sini bagian bodi sini bagian bodi belakang kemudian di di jalur stang ini nah jalur stangnya juga masih bagus nggak ada baret baret kalau misalkan bekas jatuh atau crash ini biasanya ada baret baretnya kemudian di bagian sini juga ini apa namanya step footstepnya ini masih bagus nggak ada yang baret nah kalau misalkan ini wajar kalau ini memang kan bekas di injek-injek bekas di tekan sama kaki jadi masih aman kita juga cek tanki-tankinya kalau untuk tanki-tanki bisa kita raba-raba seperti ini karena bisa jadi ada penyok-penyok langsung pipi dan juga untuk yang bagian belakang kita cek semua ini masih bagus masih mulus ini juga untuk yang disebelah kirinya ini untuk sebelah kiri masih aman masih bagus nggak ada baret baret gimana oke setelah kita lihat penampakan seluruhnya kemudian kita lihat catnya nah untuk cat bodinya ini kita bisa lihat disini ada tiga panel termasuknya ada tiga panel satu yang di bagian samping sini kemudian yang di bagian belakang kemudian yang ada di tanki kita bisa compare kita bisa bandingkan catnya itu masih sama apa nggak warnanya kalau misalkan sudah di repaint atau di cat ulang itu biasanya warnanya itu sedikit berbeda bisa lebih muda bisa juga lebih tua nah untuk ini ini masih sama warnanya jadi ini catnya itu masih asli oke setelah itu kita cek juga untuk stangnya nah cara cek stangnya itu kita bisa belokkan full ke kanan kemudian kita ukur di bagian sini ini kurang lebih dua jari kemudian kita juga full belokin ke sebelah sebelah kirinya kita juga cek bagian sininya nah ini ini masih sama jadi untuk stang motor ini masih lurus nah juga ini stangnya ini masih bawaannya bawaan aslinya ini masih asli karena ini warna warna hitam kalau yang aslinya kemudian setelah itu kita juga cek shock breakernya nah untuk cek shock breakernya kita bisa digenjot-genjot seperti ini untuk yang bagian belakang juga kita bisa genjot nah kemudian kita lihat di bagian bawahnya kalau shock breakernya ini ada rembesan oli ini berarti harus sudah diservis atau diganti shock breakernya nah ini masih bagus kondisinya hasilnya juga masih bagus untuk yang di sebelah sana juga masih bagus nah untuk yang di apa namanya untuk yang bagian belakang juga shock breakernya tadi masih bagus masih enak di genjotnya untuk shock breakernya biasanya di karet-karet sini nah kalau misalkan karet-karetnya sudah rusak nah ini harus diganti ganti karet-karetnya atau ganti shock breakernya oke setelah kita ngecek shock breakernya kemudian kita cek kondisi bannya nah ini kondisi bannya masih lumayan tebal untuk yang belakang juga sama masih lumayan tebal kemudian kita juga cek piringan cakramnya nah ini karena ini masih rendah kilometernya sekitar di bawah 5000 jadi ini piringannya masih bagus masih belum ada yang kena belum ada yang baret-baret untuk yang di belakang juga sama kita cek piringannya nah juga untuk bannya ini masih lumayan tebal nah setelah itu kita juga cek kondisi radiatornya bisa teman-teman lihat ya nah ini kondisi kondisi radiator itu masih bagus biasanya kalau misalkan sudah kurang bagus itu dia sirip-siripnya ini sudah banyak yang bengkok ini masih bagus nah untuk yang di bagian mesin juga ini tidak ada rembesan hanya kotor-kotor sedikit saja tidak masalah kita juga bisa lihat di bagian sampingnya apakah ada rembesan rembesan oli bekas mesinnya ini bagian sini ini juga kita bisa lihat ini masih bagus ya tidak ada rembesan oli jadi ini untuk penampakannya itu masih bagus masih lumayan bagus cuma minusnya tadi ada yang barat-barat sedikit tidak masalah barat-barat pemakaian saja oke setelah itu baru kita nyalakan mesinnya nah bisa teman-teman lihat nah ini untuk ini ini indikator oli ini indikator netralnya nah kalau misalkan ninja yang tipe ABS biasanya itu disini ada ada lampunya lampu ABS nya itu warna kalau tidak salah warna orange kalau jingga warna orange atau kuning itu disini biasanya kalau misalkan di on kan itu dia nyala nah kemudian ini nah ini untuk kelimaternya motor ini masih sangat rendah sekali masih 2700 jadi belum sampai 5000 jadi kondisinya itu masih bagus kemudian kita nyalakan mesinnya ini tadi sensor olinnya itu mati berarti masih bagus nah untuk kecek suara mesinnya kalau misalkan kita pakai nopet racing itu bisa kita tutup seperti ini terus kita dengarkan suara mesinnya kalau misalkan ada suara-suara yang aneh ya kalau saran saya mendingin jangan di ambil kalau misalkan masih suara yang seperti ini masih bagus masih halus berarti mesinnya masih bagus kemudian kita juga cek lampu-lampunya nah ini untuk lampu dua-duanya nyala ya kemudian untuk lampu sen juga lampu sen nyala yang belakang juga nyala untuk lampu sen juga udah nyala dan setelah kita ngecek mesinnya bisa teman-teman tes drive jadi bisa kita rasakan enak masih enak apa enggak ketika kita berkendara dengan motor ini kemudian setelah kita ngecek semuanya kita juga ngecek kelengkapan surat-suratnya surat-suratnya itu dari BPKB STNK dan juga fakturnya nah ini juga kita cek juga nomor rangkanya untuk nomor rangkanya itu ada di bagian sini bagian leher sini kita cek nomornya satu-satu kita cocokkan jangan sampai ada yang salah nomor ya karena saya pernah membeli motor motor bebek itu nomor rangkanya salah nomor rangkanya beda satu karena memang bekas ketokan ketok ulang jadi nomor mesinnya sama cuma nomor rangkanya beda nah itu nanti permasalahannya nanti di waktu perpanjang 5 tahunan atau ganti kaleng nah itu repot nanti di samsatnya nanti juga bisa jadi dipermasalahkan di samsatnya nah untuk nomor mesinnya di bagian sini di bagian sini kita cek juga satu-satu kalau misalkan semuanya sama kemudian kita cek pajaknya pajaknya ini kan tahun 2013 sekarang tahun 2022 berarti tahun 2003 ini motor ganti kaleng nah ini motornya itu pajaknya itu bulan 1 tahun 2023 jadi di STNKnya itu berlaku sampai bulan Januari tahun 2023 jadi pajaknya ini masih hidup mungkin dari teman-teman juga ada yang belum mengahami tentang pajak motor kalau misalkan di STNKnya itu tertera berlaku sampai tahun 2019 misalnya berarti sekarang tahun 2022 berarti hitungannya itu tahun 2019 1 tahun 2021 2021 tahun 2021 1 tahun kemudian kalau misalkan bulannya itu dibawah bulan 5 berarti 2022 ini berarti udah 4 tahun kayak kemarin ada juga yang Kawasaki itu dia pajaknya itu tahun 2020 motor tahun 2015 jadi selain perpanjang 2020 2021 2022 3 kali juga ganti kaleng nah itu kalau misalkan kayak gitu lumayan sekitar 3 jutaan lebih mungkin karena perpanjang dan juga ganti kaleng sekian tips membeli motor second jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar jika ada saran mengenai tips membeli motor second bisa teman-teman tulis di kolom komentar dan itu juga bisa jadi referensi saya pertambahan referensi saya oke sekian video kali ini thanks for watching see you in the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh